Baik, selamat datang di Mata Kuliah Statistika dan Probabilitas Ini adalah mata kuliah yang gampang Ya gampang-gampang susah lah ya Yang pasti semuanya ada proses gitu ya Nah disini Mata Kuliah Statistik kita ada 3 tujuan utama Dimana tujuan daripada kuliah ini sebenarnya kita ambil dari yang namanya capaian pembelajaran ya Dalam kurikulum di Informatika Unjani itu ada yang namanya capaian mata kuliah Nah dari capaian-capaian itu akhirnya kita merumuskan Ada 3 tujuan utama kuliah di Mata Kuliah Statistika dan Probabilitas ini Nah yang pertama kalau misalnya teman-teman lulus gitu ya dari mata kuliah ini Lulus itu minimal D ya D itu lulus ya karena masih dapet 1 SKS gitu ya Cuman ya jangan sampai lah lulus dapet D gitu ya Kalau bisa dapet yang lebih di atasnya Nah jadi seandainya teman-teman lulus di Mata Kuliah ini Harapan kami sebagai pengajar disini teman-teman bisa memahami apa itu statistik gitu ya Khususnya ada statistik deskriptif dan inferensial Ya ditambah dengan tentunya probabilistik gitu ya Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari di Mata Kuliah ini Yang pertama statistik deskriptif Yang kedua adalah statistik inferensial gitu ya Yang ketiga itu probabilitas Jadi cuma 3 aja ya tidak banyak gitu ya Kemudian teman-teman bisa memahami berbagai macam teknik atau metode statistik Yang akan menyesuaikan dengan bidang data engineering, data science gitu ya Jadi kalau misalnya ada teman-teman disini yang mengulang Yang tahun kemarin dengan ibu adekania Ya kemungkinan materinya agak sedikit berbeda ya Walaupun sebagian irisannya bisa sama Ya tapi kalau di tahun sekarang itu kita fokusnya ke data engineering atau data science Jadi bukan statistika murni Lalu yang ketiga tujuan mata kuliah ini adalah Teman-teman bisa mengimplementasikan statistik dalam dunia nyata Jadi bisa memahami penggunaan metodenya Bisa memahami penggunaannya dalam dunia nyata juga ya Dan itu untuk 3 subtopik yang kita akan pelajari Yaitu statistik deskriptif gitu ya Lalu ada statistik inferensial Dan ada yang namanya probabilitas ya Ini gak banyak ya Dan kalau ada pun teknik atau metode yang menggunakan rumus-rumus atau persamaan Ya itu masih bisa di handle gitu ya Itu lumayan mudah lah gitu ya Nah disini adalah aturan perkuliahan Karena memang pada dasarnya kuliah kita ini adalah offline ya Maka yang pertama kita bikin grup WhatsApp itu sebagai koordinasi Kalau ini sebenarnya bukan aturan dari Unjani gitu ya Tapi dari kita aja sebagai seorang Sebagai tim dosen yang meminta untuk membuat grup WhatsApp Agar kalau ada apa-apa mudah koordinasinya gitu ya Lalu yang di bawahnya ada keterlambatan kehadiran maksimal 15 menit Ya ini ada dari Unjani sendiri 15 menit keterlambatan Kemudian berbakaian rapi dan sopan Atau dan ditambah pakai sepatu kalau di kelas gitu ya Untuk sementara karena online ya sudah lah Masih banyak yang belum mandi juga gitu ya Ya masih aman lah gitu ya Aman Yang penting Mau mandi mau enggak gitu Mau bangun baru tidur apa Enggak gitu ya Mau pakai kaos atau enggak Yang penting Karena kita online itu teman-teman Ketika sudah di Zoom ini Sudah siap untuk belajar gitu ya Itu aja sih intinya Lalu toleransi kehadiran adalah 3 dari 14 pertemuan kuliah Itu merangkup izin sakit dan alpah ya Itu hanya maksimal 3 kali Jadi sakit tanpa keterangan Izin tanpa keterangan Atau masuk Ya tidak masuk Intinya tanpa keterangan itu adalah maksimal 3 kali gitu ya Dan apabila kalian tidak mau masuk Tidak usah masuk saja enggak apa-apa gitu ya Jadi tidak perlu hubungi saya gitu ya Atau mau izin kemana gitu ya Itu enggak perlu izin ke saya Langsung enggak masuk saja enggak apa-apa gitu ya Nah ada hal pengecualian disini Kecuali ada misalnya keluarga yang sakit keras Atau keluarga yang meninggal Salah Ada keluarga yang meninggal Boleh kabarin saya gitu ya Atau ada teman-teman yang Ya mudah-mudahan enggak ya Yang sakit gitu ya Yang lama Butuhkan perawatan lama di rumah sakit Itu boleh beritahu saya gitu ya Nah itu Lebih lengkapnya ada di buku Panduan Akademik ya Dari Unjani tahun 2023 Teman-teman bisa baca dan download Itu di Websitenya BAA ya Di ba.unjani.ac.id Ada menu buku di atas Nah kalian bisa download Ada buku perdoman Akademik tahun 2023 Lalu titip absen itu E Itu juga sesuai buku perdoman ya Jadi kalau titip absen E Ya tidak ada toleransi untuk titip absen ya Kalau udah lebih dari tiga Pertemuan enggak masuk Juga E sama gitu ya Kalau enggak masuk Misalnya kalian ikut lomba Membawa nama Unjani Nah itu boleh lebih dari tiga Ya misalnya kalian udah terlanjur tiga nih Enggak masuk gitu ya Lalu diminta oleh Unjani untuk Atau berkontribusilah ya Dalam hal prestasi apapun ya Terus membawa nama Unjani Dan diharuskan tidak masuk lagi kuliahnya Lebih dari tiga Nah itu ditoleransikan gitu ya Jadi tidak jadi dapat E ya Tapi tetap bisa mengikuti kuliah ya Tapi tidak semerta-merta kuliahnya jadi A Jadi tetap ikut kuliah Tetap masih ada kesempatan memperoleh nilai Nah dan tetap bisa mendapatkan nilai tertinggi Yaitu A ya Asal usahanya bagus Kemudian pertemuan dapat dilakukan secara online Dengan pemberitaan sebelumnya Untuk pertemuan online sendiri itu juga ada Di buku panduan akademik ya Dan sesuai juga dengan standar nasional perguruan tinggi Undang-undang nomor 57 Eh 52 kalau nggak salah ya Tahun 2024 ya Yang terbaru Jadi termasuk di dalamnya itu Perkuliahan dalam bentuk online Namun apabila ada perkuliahan online itu Akan dikabarkan terlebih dahulu ya Ya bisa jadi suatu saat saya yang berhalangan gitu ya Atau kalian sekelas yang berhalangan juga gitu ya Karena kalau zaman-zaman sebelum Covid dulu Masih ada apa Lomba-lomba mahasiswa gitu ya Misalnya ada lomba futsal Tiba-tiba sekelas nggak masuk gitu ya Karena ada yang main futsal Dan teman-teman lainnya ingin menonton Ya maka tidak masuk kuliah secara offline ya Cuma digantikan secara online gitu ya Tapi sekarang masih belum ada ya lomba-lomba itu ya Karena memang lapangan juga masih belum jadi gitu ya Kalau dulu banyak ya lomba basket, lomba futsal gitu ya Dan lain-lain Kemudian tidak ada ujian, kuis, tugas, UTS, dan uas untuk susulan ya Jadi diharapkan teman-teman bisa Ya bisa mengkondisikan lah gitu ya Dengan segala konsekuensinya Kalau yang susulan itu sebenarnya tidak ada di buku panduan ya Kalau di buku panduan itu boleh aja susulan Tapi di sini sebenarnya dari waktu dan dari pekerjaan dosen itu sendiri gitu ya Karena waktu kita itu terlalu mepet ya Di semester ganjil ke genap itu Jadi untuk susulan itu agak tidak mungkin dilakukan Kemudian karena dosen lagi sibuk Belum lagi persiapan akreditasi dan lain-lain gitu ya Sehingga memang kemungkinan besar Susulan itu agak sulit dilakukan Kan gak mungkin kalau misalnya susulan soalnya sama gitu ya Ya tidak adil bagi teman-teman yang lain gitu ya Enak, kalau kayak gitu mah pada mau susulan semua ya Karena soalnya udah bisa nanya gitu ya Jadi dengan berbagai macam hal teknis itu Nah jadi di sini Kita sepakati bahwa tidak ada kuis, ujian, tugas, UTS, atau uas untuk susulan gitu ya Walaupun di pedoman akademiknya ada Tapi memang waktunya mepet ya Dan kesibukan yang lain gitu ya Cuma itu aja Lalu aturan yang lain menyesuaikan dengan aturan unjani gitu ya Jadi teman-teman tadi bisa download buku pedoman akademiknya gitu ya Nah jadi yang tidak ada di buku pedoman Paling nomor satu ya Membuat grup whatsapp sama nomor yang dua terakhir itu ya Tidak ada susulan Itu doang yang tidak ada di buku panduan Kalau sisanya itu ada gitu ya di buku panduan akademik Lalu nilai Nilai ini juga disesuaikan dengan standar dari unjani Ini tidak ada di buku panduan akademik Tapi di buku panduan standar mutu internalnya unjani gitu ya Tapi kalian nggak bisa lihat sih Karena itu untuk atasan biasanya untuk petinggi-petinggi menyampaikan Bahwa untuk kalau secara nasional itu Sebenarnya nilai cuma ada A, B, C, D, dan E saja gitu ya Namun universitas boleh menyusun kembali Atau memekarkan nilai ya Dengan konsekuensi disesuaikan dengan apa yang berlaku di negara gitu ya Sehingga unjani menyesuaikan atau memekarkan nilai Menjadi A, A, B, 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 C, C, D, dan E Dimana poin tiap nilai sama ya Kalau A itu 4 gitu ya Yang harus kalian ketahui Nah kalau B itu kan 3 ya Karena unjani ada A, B Maka A, B itu 3,5 Nanti nilainya akan dikali dengan jumlah SKS ya Dan akan dikumulatifkan menjadi Indeks prestasi ya atau IPK Nah itu nilainya ya Ada 100 sampai 80 itu A A, B nya 80 sampai 70 Dan seterusnya teman-teman bisa lihat ya Dan nanti akan dikasih juga ya slide-nya Atau bisa nonton rekaman ini lagi nantinya Kalau teman-teman cuma bisa setengah Dapet D ya Ya setengah lebih dikit C gitu ya Setengah lebihnya banyak ya bisa B, bisa A Tapi kalau teman-teman hanya bisa setengah di mata kuliah ini Ya jadinya dapet E gitu ya E itu di bawah 45 Atau di bawah setengah itu dapet D gitu ya Nah nilai D sendiri dalam Aturan dari Unjani dan aturan di negara kita Itu masih diperbolehkan ya Di dalam KHS Jadi kalau kalian nanti lulus Ternyata ada nilai D di KHS itu masih boleh Dengan catatan hanya sekitar 7 mata kuliah saja Yang dapet D Gitu ya Jadi misal kalian kuliah fisika nih Udah gak ngerti fisika dapet D misalnya Ya sudah gak usah ngulang ya Karena kalau ngulang lagi bisa jadi D lagi gitu ya Ya mending kita move on ke yang lain gitu ya Kita belajar yang lain lah gitu ya Kalau kita udah tahu bahwa mata kuliah itu Kalau saya ulang pasti dapet D lagi Ya udahlah kita move on ke mata kuliah lain Tapi ingat ya maksimal 7 mata kuliah gitu ya Kalau nilai E sama sekali tidak boleh ada di KHS Jadi kalau nilai E itu wajib mengulang Ya atau wajib ikut semester pendek ya Atau semester antara Nah itu yang harus teman-teman ketahui ya Untuk penilaian ini dari standar mutu internal Unjani juga Jadi Unjani itu hanya ada 4 nilai yang dinilai gitu ya Yang pertama adalah nilai kehadiran Yang kedua nilai tugas atau kuis Lalu UTS dan kemudian UAS Tidak ada nilai di luar ini gitu ya Misalnya pak saya kan rajin menabung pak Gak ada urusannya sama rajin menabung gitu ya Gak ngaruh gitu ya maksudnya Pak saya kan sering datang tepat waktu misalnya Itu gak ngaruh juga sama gitu ya Jadi tidak ada penilaian di luar ini gitu ya Pak saya kan suka nraktir bapak misalnya Gak ngaruh juga sama gitu ya Jadi gak usah buang-buang waktu buat nraktir atau apapun Karena itu tidak masuk ke dalam poin penilaian gitu ya Nah yang ada hanya 4 ini Nah untuk kustomisasi nilainya Ini udah kita sepakati bersama Dengan Bu Esmeralda dan Pak Ridwan Ilyas ya Jadi ada nilai kehadiran disini ada 10% Nilai kehadiran ini akan kalian dapatkan full Ketika kalian masuk terus ya Atau maksimal tadi ada di 11 pertemuan Ya jadi misalnya kalian tidak masuk 3 kali Tapi masuknya 11 kali sesuai dengan peraturan di atas tadi Itu dapat nilai 10% Tapi kalau 4 kali gak masuk langsung E gitu ya Kemudian ada tugas dan kuis itu bobotnya 30% Tugas dan kuis itu mungkin dilaksanakan beberapa kali ya Tidak hanya sekali Lalu ada UTS itu 30% juga Dan ada UAS juga sama ya 30% Sehingga nilainya pas 100% Dan nanti ketika udah keluar nilainya Nah akan disesuaikan atau dikonversi nilainya dengan indeks A, AB, B, BC, BC, CD, dan E gitu ya Jadi itu adalah nilai yang harus teman-teman raih gitu ya Untuk lulus dari mata kuliah statistika ini Sebenarnya semua mata kuliah ya seperti ini gitu ya Tidak harus statistik aja gitu ya Cuma kita bikin kesepakatan dan kontrak Sebagai sarana sosialisasi juga bagi teman-teman Ya untuk selalu diingatkan ya Bahwa nilai itu seperti ini Dan komposisi nilainya seperti ini gitu ya Ini harus diperhatikan ya Lalu ini adalah materi yang kita bahas Selama 14 pertemuan Jadi total perkuliahan itu sebenarnya ada 16 pertemuan ya Sesuai dengan Undang-Undang Standar Nasional Perguruan Tinggi Dan dari pedoman akademiknya Unjani Dimana dibagi menjadi 2 tahap Tahap pertama adalah perkuliahan Tahap kedua adalah evaluasi Evaluasi itu ada 1 pertemuan UTS ya Dan 1 pertemuan UAS Serta 14 pertemuan itu belajar di kelas Untuk pertemuan pertama kita masih santai Ya masih pengantar statistika gitu ya Bagi teman-teman yang pernah belajar statistika di SMA Nah mungkin kita ingat-ingat lagi sedikit gitu ya Seperti apa statistika itu Dan kita berikan gambaran secara umum Nantinya kita akan belajar apa aja di kuliah statistik ini Lalu berikutnya adalah konsep data populasi dan sampling Itu akan ada beberapa konsep dan beberapa rumus juga ya Beberapa teknik mengambil sampel dan lain sebagainya Yang ketiga ada penyajian data Jadi nanti data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel gitu ya Dalam bentuk grafik Grafik itu ada bar chart, scatter plot ya Pie chart dan lain-lain Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan tersebut gitu ya Kemudian yang empat ada ukuran sentral Mungkin teman-teman juga udah tahu ya Beberapa metode atau teknik yang kita pakai Ada mean, ada median gitu ya Ada modes, ada varian Ada varian, standar deviasi dan lain-lain Lalu ada ukuran penyebaran Ada probabilitas nanti gitu ya Kalau probabilitas ya kemungkinan Bahasa Indonesia nya adalah kemungkinan Atau peluang gitu ya Kalau peluang kan biasa ya Kalau belajar matematika dulu Diberikan satu uang logam gitu ya Dilempar berapa peluang munculnya angka misalnya gitu ya Karena uang logam hanya punya dua sisi Dan angka itu hanya berada di salah satu sisinya Maka peluangnya adalah satu berbanding dua gitu ya Ya yang kayak gitu lah Lalu yang ketujuh adalah distribusi Jadi itu tentang apa Distribusi data ya Ada distribusi normal disitu dan lain-lain Nah setelah pertemuan tujuh kita UTS gitu ya Jadi ujian tengah semester Kemudian yang delapan ada estimasi parameter Disitu ada beberapa persamaan juga Yang kita akan gunakan nantinya Kemudian yang sembilan uji hipotesis Ya hipotesis itu adalah dugaan ya Yang dugaan itu belum tentu benar Maka kita harus buktikan apakah dugaan kita benar Atau salah gitu ya Menggunakan ilmu statistik ya Lalu yang sepuluh adalah analisis varian Lalu yang sebelas ada statistik inferensi Yang dua belas ada analisis korelasi Ya lalu tiga belas empat belas itu ada studi kasus dan programming gitu ya Jadi ada studi kasus kalian bisa bikin kode programnya Lalu nanti kalian bisa presentasi untuk menyajikan hasilnya gitu ya Jadi ini adalah materi yang kita bahas selama empat belas pertemuan Jadi ada penyajian data Ada ukuran sentral Ukuran penyebaran Ini namanya statistika deskriptif ya Lalu ada probabilitas Ada distribusi Ini di probabilitas ya Kemudian ada uji parameter Uji hipotesis dan seterusnya Sampai statistik inferensi ini membahas banyak ke statistika inferensi ya Termasuk analisis korelasi juga Jadi secara sub bagian statistik yang kita pelajari ini Adalah ya itu tadi ya Statistika deskriptif Kemudian inferensi Lalu probabilitas Nah kita pakai referensi ini ya A clear and simple introduction Edisi ke 5 Dari statistik made easy Ya Ini ada pdfnya Nanti akan saya share juga pdfnya di grup ya Bisa teman-teman baca Dan semua apa yang ada di sini Ya itu kebanyakan Berasal dari buku yang ini Ya walaupun kalian bisa cari juga gitu ya Referensi lain di internet ya Atau dimanapun Mengenai materi gitu ya Yang ada di perkulian kita ini Ya kalau tidak paham Misalnya boleh tanya chat GPT Boleh gitu ya Boleh tanya Gemini Boleh gitu ya Kalau sambil belajar Manfaatkan semua sumber daya yang ada Tapi kalau ujian gak boleh gitu ya Ya masa ujian buka chat GPT gitu ya Baik seperti itu Kontrak mata kuliah kita Ini sebelum kita lanjutkan ke materi pengantar Apakah ada pertanyaan dulu Mengenai hal-hal yang sudah disampaikan Silahkan kalau ada yang ingin bertanya Untuk masalah absen Boleh ke e-learning ya Nggak absennya dulu sementara Silahkan silahkan Ada yang mau bertanya Sebelum kita lanjut ke slide pengantar kuliah statistik Tidak ada Pak Tidak ada yakin Oke kalau tidak ada Yakin gak yakin lah ya Kita lanjut Bapak izin bertanya Oh iya boleh silahkan Kalau misalnya statistika itu ada classroomnya enggak ya Enggak kita pakai ini aja Pakai e-learning aja Kita menggunakan e-learning Iya sama-sama Tapi nanti kalau ini direkam Saya sharenya rekamannya di grup aja gitu ya E-learningnya biarin buat absen aja lah Sama nanti slide perkuliahan juga Saya sharenya di grup aja ya Ya atau saya share di dua-duanya lah Boleh lah gitu ya Aman Tapi nggak ada GCR ya Pakai e-learning aja Oke ada lagi mungkin Pertanyaan yang lain Kalaupun nanti ada tugas yang harus dikumpulkan Biasanya saya bikin google form aja gitu ya Nanti saya share linknya di grup Kalau teman-teman ada yang Belum join grup whatsapp kita Ya bisa tolong di share linknya ya Kemudian di invite di grup whatsapp Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain Terkait referensi Misalnya materi Penilaian Nilai Aturan perkuliahan Tujuan mata kuliah Gimana Kalau dari ilmu yang kita pelajari Statistika ini Adalah dasar ilmu Untuk komputer sains ya Jadi bagi teman-teman yang nanti mau ke KBK AIG Atau DSE itu pasti Yang ditanya statistik Statistik gitu ya Gampang statistik Pokoknya gampang aja gitu ya Kalau susah gampang pokoknya Jadi jangan khawatir gitu ya Mendengar nama statistik ini Aman lah pokoknya Oke kalau tidak ada Kita lanjut ke materi pengantar kuliah statistik Tapi sebelum itu Saya ingin bertanya dulu mungkin ya Disini ada berapa orang nih Kita lihat Ada berapa orang sih Misalnya lo udah lama gak pake zoom nih Gimana sih cara ngeliat partisipan lain Ini share screennya saya matiin dulu ya Bentar Kita ada 25 ya Kira-kira dari kita berdua 5 ini Kalian percaya dengan sains gak sih? Atau Kalau percaya Tuhan Percayalah ya Gak ada yang ngatahis kan Kalau sains percaya gak? Sains Mas Tabah Muhammad Percaya sains gak? Percaya pak Percaya Kalau Mas Hasbi Muhammad Percaya sains? Percaya pak Kalau dari namanya udah jelas Percaya Tuhan Gak mungkin gak kan Ya kita kan Beragama Banyak ya Ya kalau saya sendiri muslim sih Dia Oke Kalau kalian percaya dengan Apa sih namanya? Sains Kalau Ditunjukkan artikel Seperti ini Kira-kira Kira-kira percaya gak? Nah GCR Ini nih Nah Asik kan? Kelihatan gak? Ntar Saya stop Ini share screennya Agak lain juga nih Nah Ini pada Gen Z semua kan? Mayoritas gaji Gen Z Dibawah 2,5 juta per bulan Menurut IDN Times Dan kalau kalian baca artikelnya Disitu dijelaskan Seperti apa sih? Mayoritas gaji Gen Z Dibawah 2,5 juta per bulan itu Ini kira-kira Didapatkan dengan cara-cara Sains gak? Kira-kira Siapa? Mas Adam Surya Kencana Ini hasilnya kira-kira Didapatkan dari Sains gak? Kira-kira Dari perhitungan Sains gak? Dari bekerja Dari bekerja Oh enggak Nah ini gak connect nih Kayaknya masih baru bangun tidur Ini kayaknya ini Oke jadi Kalau dia bicara tentang mayoritas Berarti kan kebanyakan ya Kalau kita ambil hipotesa Dia memiliki beberapa sampel Gen Z yang memiliki gaji Lalu dia urutkan berdasarkan Mana gaji yang paling mayoritas Kalau dalam statistik dia Kita menggunakan statistika deskriptif Menggunakan modus Modus itu berarti nilai yang paling sering muncul Maka Angka 2,5 juta ini Adalah Gaji yang sering muncul Dalam populasi atau sampel Yang diambil oleh peneliti yang menerbitkan artikel ini Ya itu artinya mayoritas Beda dengan rata-rata Jadi 2,5 juta ini bukan rata-rata gaji Gen Z Tapi mayoritas Kebanyakan Gen Z itu yang Gajinya di bawah 2,5 juta per bulan Kalau kita berbicara tentang hipotesa nih Ada nggak kemungkinan gaji Gen Z Di atas 2,5 juta Ada nggak? Ada Pak Ada ya Kalau yang di bawah 2,5 juta ada nggak? Ada Pak Itu sama Tapi Seberapa yakin kita Bahwa ada yang di bawah Atau di atas 2,5 juta Itu kita mengujinya Menggunakan Statistika inferensi Jadi statistika tadi Yang kalau yang ini Kita dapatkan hasilnya Melalui statistika deskriptif Tapi kalau kita ingin menguji Apakah benar Seperti ini hasilnya Terhadap keseluruhan Gen Z Nah kita menguji itu Menggunakan Statistika inferensi Kemudian ada lagi artikel yang seperti ini 16 jurusan kuliah yang mudah mendapatkan pekerjaan Versi kompas Ya nomor 1 Teknik informatika ya tentunya Nah ini seperti apa nih? Berarti ada 16 Ini juga sama ya Ini berarti Diambil dari banyaknya pekerjaan gitu ya Populasinya Kemudian diambil sampel dari pekerjaan-pekerjaan itu Kemudian diurutkan Mana program studi yang paling banyak bekerja Gitu ya Nah jadi ini menggunakan modus juga ya Dalam statistika deskriptif Nah tapi kalau kita ingin membuktikan Apakah ini benar atau tidak Kita menggunakan statistika inferensial Nah karena di artikel ini Tidak disajikan data lengkapnya Maka kita tidak bisa uji Dengan statistika inferensial Kecuali kalau dia kasih data lengkapnya Kita bisa uji Apakah benar Teknik informatika ini Benar-benar adalah Program studi yang paling Mudah mendapatkan pekerjaan Jadi kalau statistika Deskriptif itu untuk Mendeskripsikan data Jadi ada data nih Kita baca datanya Kalau inferensial itu untuk Menguji gitu ya Apakah statement Yang berasal dari deskriptif ini Adalah benar Oke jadi seperti itu Kita masuk ke sini ya Nah untuk belajar statistik Jadi statistik itu sebenarnya adalah Ilmu pengetahuan ya Atau sains Yang kita gunakan untuk Mengungkapkan fakta Daripada data Jadi kita punya data nih Dari data ini Faktanya apa Gitu ya Kalau kita tadi Sepakat bahwa kita itu Percaya terhadap sains Berarti kita Secara logika Harus percaya Dengan fakta Yang disajikan Secara sains Gitu ya Kalau percaya dukun Jangan lah ya Percayanya Nggak valid ya Dukun itu Kebenarannya nggak bisa diuji Kalau fakta sains Itu kebenarannya Bisa diuji Nah karena statistika ini Sangat berlandaskan kepada data Maka ada beberapa Cara kita Mendefinisikan data Yang pertama itu adalah Populasi Ya Menurut definisi Yang kalian bisa baca Di buku yang Nanti akan saya share ya Atau buku yang tadi kita pakai Adalah serumpun Atau sekelompok objek Yang menjadi Sasaran penelitian Nah populasi ini Bisa berupa manusia Hewan Tumbuhan Atau apapun ya Termasuk nilai-nilai juga Yang akan mewakili Macem-macem ya Tergantung dari Kita mau melihat Suatu fakta apa Yang ada pada Kumpulan data tersebut Gitu ya Itu namanya Populasi Nah sebagai contoh Ini saya bikin Notepad aja gitu ya Notepad Ini Jadi kalau kita ngomongin Populasi Kita berbicara Sekumpulan data ya Sekumpulan data yang Semuanya Ya semua data Misalnya Populasinya adalah Mahasiswa Informatika Unjani Tahun 2023 2023 2023 Kalau gak salah Kalian satu angkatan itu Ada di 148 orang Nah ini populasi Jadi Orang ya Populasinya Nah satu orang itu Mewakili satu objek Misalnya Ada Mas Adam Ada Sabah Ada Hasbi Gitu ya Dan lain-lain Lalu setiap objek ini Pasti memiliki Karakteristik Misalnya Adam Pasti ada Nim Gitu ya Ada nama Gitu ya Ada Jenis kelamin Ada Hobi Ya Hobi Ya Dan lain-lain Jadi Ada Karakteristiknya Nah ini yang kita sebut Sebagai Populasi Hingga 148 orang Ya Masing-masing Miliki karakteristik Dimana Karakteristiknya Pasti sama Gitu ya Dan Representasi Dari populasi Ini Bisa Macem-macem Bisa dengan Tabel Gitu ya Nah itu adalah Populasi Namanya Kemudian yang kedua Adalah Karakteristik Dari populasi Itu sendiri Jadi populasi Itu Berdasarkan Keadaannya Dibagi dua Yang pertama Populasi Homogen Nah seperti Yang saya Ketik di notepad Tadi Itu adalah Homogen Kenapa Homogen Karena semuanya Mahasiswa Informatika Unjani Kalau saya Sebut Mahasiswa Unjani Saja Itu berarti Populasinya Heterogen Karena Di Unjani Itu ada 42 Prodi Tidak hanya Informatika Unjani Saja Nah itu Berdasarkan Keadaannya Nanti Keadaan Ini Tergantung Dari sudut Pandang Kita Kalau kita Ngambil dua Contoh Populasi Pertama Adalah Mahasiswa Unjani Dan yang kedua Adalah semua Mahasiswa Di Indonesia Maka Mahasiswa Unjani Itu adalah Populasi Yang homogen Jadinya Sudut Pandangnya Sementara Mahasiswa Yang ada Di Indonesia Kan ada Kampusnya Banyak Ada dari Unjani Unpad ITB Dan Lain-lain Maka Itu kita Sebut Sebagai Populasi Yang heterogen Jadi Dia nanti Akan Menyesuaikan Tergantung Keadaan Dan sudut Pandangnya Kalau kita Berbicara Seluruh Rakyat Indonesia Maka Jadinya Homogen Dibandingkan Dengan Seluruh Rakyat Yang ada Pada Dunia Ini Seluruh Orang Yang ada Di dunia Ini Sehingga Yang di Indonesia Itu homogen Yang ada Di dunia Ini Adalah Heterogen Kalau Ruang lingkup Kita Persempit Lagi Semua manusia Yang hidup Di kota Bandung Berarti Dia homogen Dibandingkan Dengan Semua manusia Yang hidup Di Indonesia Itu berarti Yang di Indonesia Adalah Heterogen Karena Di Indonesia Tidak hanya Ada yang Di kota Bandung Saja Jadi Ada Populasi Berdasarkan Keadaan Kemudian Ada lagi Populasi Berdasarkan Ukuran Ada yang Terhingga Dan ada Yang Tak hingga Kalau terhingga Ada batas Ada batasnya Kayak Tadi Misalnya Informatika Unjani Ada 148 Orang Itu Terhingga Bisa Dihitung Ada pun Yang tidak Terhingga Maka Tidak Terbatas Misalnya Jumlah Bakteri Yang ada Di dunia Tidak Hingga Emang Ada yang Hitung Satu-satu Kan Tidak Ada Itu adalah Populasi Tidak Terhingga Ini Cuman Ada Dua Ini Dari Keadaan Dan Dari Ukuran Dia Homogen Heterogen Dia homogen Terhingga Atau homogen Tak hingga Atau dia heterogen Terhingga Atau dia heterogen Tak hingga Itu doang Tidak ada Yang lain Populasi itu Hanya itu doang Jadi kalau Misalnya kita Ambil contoh Kemarin Ada yang namanya Quick count Untuk Menghitung Hitungan cepat Hitungan cepat Pemilihan Presiden Maka Itu adalah Populasi Homogen Karena Yang dilihat Itu adalah Seluruh Rakyat Indonesia Tidak Dibandingkan Dengan dunia Dia Adalah Homogen Lalu Populasinya Adalah Terhingga Terbatas Karena Orang Indonesia Ini kan Semuanya Kelihatan Tercatat Datanya Dengan jumlah Sekitar 270 juta Orang Jadi Dari Populasi Itu Nah Karena Bentuknya Survei Quick count Maka Tidak Mungkin Semuanya Kita Tanya Kamu Milih Siapa Kamu Milih Siapa Itu Tidak Semua Kita Tanya Tapi Kita Menggunakan Yang namanya Sample Kita gunakan Yang namanya Sample Jadi Sample Itu adalah Himpunan Bagian Dari Populasi Yang Mewakili Populasi Secara Penuh Jadi Dari Populasi Tadi Dari Notepad Ini Berarti Ada 148 Orang Populasi Dimana Dia Termasuk Yang Homogen Dan Terhingga Terhingga Berarti Ada Batasnya Di bawahnya Adalah Sample Misalnya Dari 148 Mahasiswa Misalnya Diambil Sample Sebanyak 75 Orang Untuk Disurvey Ini Survei Ini Survei buat Apa sih Sebenarnya Kita Tentukan Tujuan Di awal Jadi Kita Disini Ingin Melihat Tujuannya Jadi Deskriptif Ingin Ingin Melihat Berapa Rata IPK Mahasiswa Informatika Unjani Berarti Nanti Adam ini Punya Nama Jenis Kelamin Hobi Berarti Kalau Ada IPK Kita Tambahin IPK Disini Tabah Juga Ada Nama Hobi Jenis Lamin Dan Lain Sampai 148 Orang Itu Punya Semua Nah Kita Sekarang Mengambil Sample 75 Orang 75 Orang Ini Diambil Dari 148 Karena Sample Jangan Diambil Dari Prodi Lain Misalnya Itu Tidak Masuk Jadi Sample Itu Adalah Himpunan Bagian Kalau Himpunan Bagian Itu Sebagiannya Bukan Yang Di Luar Himpunan Yaitu Sample Dimana Harapannya 75 Orang Ini Bisa Mewakili Dari 148 Orang Itu Yang Kita Sebut Dengan Sample Dan Yang Akan Kita Amati Adalah Sample Untuk Statistika Deskriptif Yang Akan Kita Amati Itu Sample Nah Mengapa Kita Menggunakan Sample Alasan Yang Pertama Adalah Memang Populasi Itu Sangat Banyak Karena Tadi Ada Yang Terbatas Ada Yang Tidak Terbatas Kalau Mungkin Hanya 148 Orang Kita Ingin Melihat Rata-rata IPK Mungkin Kita Tidak Perlu Sample Kita Tinggal Tanyain Semuanya Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Walaupun Hanya 148 Orang Satu Angkatan Kita Harus Ngambil Sample Karena Tidak Mungkin Orang Siap Untuk Ditanya Berapa IPK Dan lain Sehingga Ada Alasan Kedua Mengapa Menggunakan Sample Yaitu Keterbatasan Biaya Waktu Lalu Sumber Daya Manusia Mau Wawancarai Seribu Orang Tidak Mungkin Sendirian Pasti Harus Banyak Orang Kemudian Karena Waktu Yang Terbatas Juga Misalnya Hasilnya Itu Ditunggu Besok Atau Fakultas Lalu Biayanya Juga Untuk Men-survey Semua Populasi Pasti Mahal Jadi Itu Alasannya Mengapa Kita Menggunakan Sample Dan Memang Kalau Kita Menggunakan Sample Itu Dalam Melakukan Penelitian Itu Akan Lebih Mudah Daripada Menggunakan Seluruh Populasi Yang Ada Ya Makanya Sample Ini Tetap Harus Kita Perlukan Agar Nanti Kesimpulan Yang Didapatkan Atau Pertanyaan Yang Di Awal Tadi Yang Ingin Kita Capai Itu Benar-benar Valid Jadi Tingkat Validitasnya Tinggi Nah Nanti Kita Akan Mempelajari Beberapa Teknik Pengambilan Sample Ini Kayaknya Di Minggu Depan Teknik Pengambilan Sample Cuma Ada Dua Ada Yang Menggunakan Probability Ada Yang Enggak Cuma Itu Doang Kalau Pakai Probabilitas Maka Setiap Orang Yang Ada Di Populasi Tadi Atau Setiap Objek Yang Ada Di Populasi Tadi Itu Berkemungkinan Menjadi Sample Ya Itu Probabilitas Nah Ada Beberapa Metode Yang Akan Kita Pakai Atau Teknik Yang Kita Pakai Itu Kira Kira Ada Empat Di Sini Ada Random Sampling Misalnya Kalau Simple Random Sampling Maka Peluang Seseorang Kalau Dari Contoh Tadi 148 Orang Itu Semuanya Memiliki Peluang Untung Menjadi Sample Kemudian Ada Systematic Sampling Ada Proportionate Stratified Dan Sampling Kalau Cluster Sampling Itu Nanti Sample Itu Akan Dikelompokkan Berdasarkan Karakteristiknya Karakteristik Tadi Berarti Ada Nama Jenis Kelamin Ada IPK Dan Lain-lain Jadi Dikelompokkan Nah Ini Teknik Pengambilan Sample Yang Menggunakan Probabilitas Nah Ada Juga Yang Tidak Menggunakan Probabilitas Nah Teknik Ini Adalah Pengambilan Sample Yang Ditentukan Oleh Kita Sebagai Peneliti Kalau Tadi Contohnya Saya Ingin Meneliti Berapa Rata-rata IPK Mahasiswa Di Informatika Unjani Maka Saya Bisa Gunakan Teknik Non-probability Sampling Dimana Disitu Ada Beberapa Teknik Di Dalamnya Adalah Sampling Sistematis Kuota Accidental Purposis Sampling Sampling Jenuh Atau Sampling Snowball Mungkin Kita Tidak Akan Pelajari Semuanya Hanya Berapa Saja Di Pertemuan Berikutnya Seperti Apa Rumusnya Seperti Apa Caranya Mengapa Harus Menggunakan Sampling Berbasis Kuota Misalnya Disertai Dengan Alasannya Dan Lain Lain Jadi Hanya Ada Dua Itu Aja Tidak Ada Yang Lain Jadi Teknik Mengambil Sample Itu Hanya Ada Yang Menggunakan Probabilitas Dan Yang Tanpa Menggunakan Probabilitas Jadi Kesimpulannya Adalah Populasi Itu Berfokus Pada Karakteristik Untuk Tiap Anggotanya Dan Memang Jumlahnya Tidak Terbatas Bisa Jadi Tidak Terbatas Terus Kita Membutuhkan Waktu Yang Lama Kita Membutuhkan Biaya Dalam Mendapatkan Semua Populasi Dan Itu Sangat Tidak Mungkin Hampir Tidak Mungkin Dilaksanakan Maka Kita Butuh Sample Nah Ingat Sample Itu Adalah Bagian Daripada Populasi Jangan Diluar Situ Dan Yang Diinginkan Adalah Sample Itu Mewakili Seluruh Populasi Yang Akan Kita Amati Makanya Beberapa Pengambilan Sample Itu Nanti Akan Bisa Kita Uji Apakah Sesuai Dengan Populasinya Itu Menggunakan Statistika Inferensi Jadi Jadi Di sini Ada Deskriptif Dan Inferensial Kalau Deskriptif Tadi Hanya Berfokus Pada Penyajian Data Jadi Kita Ngumpulin Data Lalu Kita Olah Lalu Kita Sajikan Datanya Sampai Situ Aja Jadi Kalau Kita Lihat Di gambar Ini Ada Populasi Di Ada Populasi Kalau Dari Contoh Tadi Ini 148 Mahasiswa Kita Ambil Sample 75 Tadi Lalu Kita Akan Menjawab Pertanyaan Berapa IPK Rata-rata Tadi IPK Rata-rata Misalnya Misalnya Aja Ini Langsung Ada Nilainya IPK Rata-rata Mahasiswa Informatika Unjani Adalah 3,25 Itu Rata-rata Nah Maka Ini Yang kita Kerjakan Dari Populasi Dari Sample Kemudian Muncul Nilai 3,25 Ini adalah Serangkaian Dari Statistika Deskriptif Tapi Ini yang Paling Sederhana Ini yang Paling Sederhana Nah Tapi Kalau kita Ingin Membuktikan Sejauh Mana 75 Orang Ini Mewakili 148 Orang Dan Apakah Benar IPK 3,25 Ini Itu Memang Mewakili 148 Orang Makanya Kita Gunakan Statistika Inferensi Dari Gambar Dia Balik Lagi Ke Populasi Kita Menggunakan Statistika Inferensi Jadi Statistika Inferensi Itu Bisa Untuk Ngetes Menguji Apakah Hasil Yang Ditampilkan Dari Deskriptif Statistik Itu Atau Statistika Deskriptif Itu Benar Karena Kita Memang Harus Cek Jadi Nanti Dari Hipotesa Dari Uji Statistik Inferensi Ada Metodenya Lalu Kita Bisa Ambil Kesimpulannya Atau Kita Tolak Kesimpulannya Dengan Menggunakan Suatu Teknik Bisa Jadi Ternyata Begitu Kita Hitung Tadi Dengan Menggunakan Inferensi Ternyata Dari 75 Orang Ini Dan Rata-rata 3,25 Ini Ternyata Hasil Ini Tidak Mewakili 148 Orang Atau Tidak Mewakili 10 Keseluruhan Populasi Maka Kita Bisa Tolak Berarti Ini Salah Ini Salah Kalau Hasil Ini Salah Maka Kita Harus Melakukan Sampling Ulang Jangan-jangan Memang Yang IPK 4 Tidak Masuk Sini Yang IPK 2,5 Tidak Masuk Ke 75 Orang Sehingga Kesimpulan Daripada Deskripsi Ini Salah Nah Itu Kita Gunakan Statistika Inferensi Namanya Jadi Kita Bisa Tolak Hasilnya Tapi Kalau Misalnya Pas kita Uji Ternyata Dia Memiliki Threshold Yang Kecil Dengan Populasinya Maka Kita Bisa Terima Hasil Yang Tadi Dan Kalau Kita Terima Hasilnya Berarti Itu Menunjukkan Kurang Lebih Semua Populasi Itu IPK 3,25 Nah Itu Namanya Statistika Inferensi Dan Biasanya Penggunaan Statistika Itu Tidak Jauh Jauh Dari Probabilistik Juga Jadi Pasti Akan Begitu Begitu Aja Isinya Jadi Ini Adalah Beberapa Metode Yang Kita Pakai Di Statistika Deskriptif Dari Contoh Tadi Yang Saya Pakai Itu Rata Rata Min Atau Dari Yang Tadi Awal Dari Artikel Mayoritas Gaji Gen Z 2,5 Juta Itu Kita Pakainya Modus Atau Ada Nilai Tengah Kita Bisa Pakai Median Kemudian Ada Beberapa Parameter Yang Dispersion Yang Menyebar Itu Ada Standar Deviasi Ada Varian Ada Range Range Ini Memiliki Rentang Nilai Dari Berapa Sampai Berapa Ada Variance Dan Ada Standar Deviasi Dimana Variance Itu Untuk Meyakinkan Apakah Nilai Rata Rata Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Ada Dalam Kondisi Nyatanya Nanti Kita Akan Belajar Lebih Detail Kemudian Selain Menggunakan Beberapa Parameter Kita Bisa Menyajikan Informasi Juga Menggunakan Tabel Atau Menggunakan Diagram 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 Juga Ada Banyak Nanti Kita Itu Merepresentasikan Gambar Dalam Artian Berbeda Nanti Kita Akan Bahas Juga Itu Nah Disini Ada Min Median Dan Modus Itu Ukuran Pemusatan Gambarnya Seperti Ini Kalau Misalnya Nilai Min Median Dan Modus Itu Sama Maka Gambar Data Itu Kurang Lebih Seperti Ini Kalau Misalnya Nilai Rata Ratanya Kurang Dari Nilai Median Dan Modus Biasanya Nilai Grafiknya Seperti Ini Kalau Nilai Rata Lebih Dari Median Dan Modus Itu Biasanya Gambarnya Seperti Ini Ini Adalah Acuan Gambar Aja Yang Dimana Kalau Kita Ngelihat Data Kita Udah Bisa Kepikiran Dalam Otak Kita Oh Kira Gambarnya Kayak Gini Ini Ukuran Pemusatan Yang Paling Bagus Di Tengah Sini Min Median Sama Modus Itu Nilainya Sama Lalu Ukuran Penyebaran Itu Ada Range Ada Standar Deviasi Ada Variansi Ada Sipangan Baku Dan Lain Lain Maka Dari Kurva Yang Tadi Itu Ada Selisih Nilai Misalnya Berapa Selisihnya Dengan Rata Rata Itu Contohnya Misalnya Kalau Kita Lihat Rapor Di Rapor Anak Saya Ada Nilai Rata Rata Kelas Misalnya Nilai Rata Kelas 70 Nilai Minimum Lulus 65 Berarti Ada Nilai Minimum Smell Value Nah Nilai Jaraknya Berarti Antara Rata Rata Dengan Nilai Minimal Lulus Adalah 5 Nilai Rata Rata 70 Nilai Minimal Lulus 65 Berarti Nilai 5 Simpangannya Ada 5 Berarti Nah Kemudian Nilai Anak Saya 80 Berarti Nilai Anak Saya Yaitu Memiliki Selisih 10 Daripada Nilai Rata 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 70 Dan Memiliki Selisih 25 Dari Nilai Minimum Nah Itu kita bisa Lihat Simpangannya Berapa Nah Apakah Nanti Nilai Anak Anak Sekelas Dengan Anak Saya Anak Saya Di Kelas Ada 15 Orang Apakah Semua Nilai Anak Anak Itu Nilainya Di Atas Rata Rata Nah Itu kita bisa Bahas dari Persamaan Menggunakan Variansi Nanti Kalau Variansi Mendekati Nol Maka Nilai Anak Anak Tadi Tidak Jauh Beda Dengan Rata Ratanya Tapi Kalau Nilai Variansi Menjauhi Nol Maka Bisa Jadi Ada Nilai Yang Sangat Jauh Dari Nilai Rata Rata Sangat Jauhnya Bisa Jauh Lebih Tinggi Atau Jauh Lebih Rendah Nah Sebagai Contoh Kita Misalnya Pakai Notepad Lagi Kita Punya Tiga Data Yang Si Ali Misalnya IPK 3,0 Ada Budi IPK 3,1 Ada Reski IPK 3,2 Lalu Ada Satu Lagi Ilham Misalnya IPK 2,8 Ada Ari IPK 3,4 Lalu Ada Isam IPK 3,4 Nah Ini Kalau kita Hitung Rata-ratanya Sama Rata-ratanya Sama Kalau Ini Rata-ratanya Sekitaran Ini Kurang Lebih Sekitaran 3,05 Nah Yang Ini Sekitaran 3,06 Kalau saya Tidak Salah Itu Sekisaran Ya Nah Coba Dilihat Nilainya Ali Budi Dijamareski Selisihnya Tidak Jauh Beda Dengan Nilai Rata-ratanya Nah Kalau Yang Ini Ya Ada Ilham Yang Sangat Jauh Dari Nilai Rata-rata Ari Juga Lumayan Jauh Dan Ada Isam Jauh Nah Kalau Kita Mendapatkan Nilai Rata-rata Yang Mirip Atau Yang Hampir Sama Kita Harus Lihat Nilai Variansinya Kalau Variansinya Tinggi Artinya Keragaman Data Itu Banyak Ini Sangat Beragam Datanya Tapi Kalau Nilai Variansinya Rendah Itu Berarti Nilai Keragaman Datanya Itu Sedikit Nah Itu Adalah Ukuran Penyebaran Data Jadi Bukan Pemusatan Tapi Dispersi Atau Penyebaran Data Menggunakan Varian Nah Itu Nanti Akan Kita Pelajari Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Kemudian Tadi Ada Statistika Inferensial Ini Ilmu Statistik Untuk Menguji Suatu Sampling Apakah Sampling Itu Mewakili Populasi Secara Umum Jadi Bentuknya Adalah Generalisasi Kalau Dilihat Gambar Tadi Kita Udah Membuat Contoh Ada IPK Rata-rata Adalah 3,25 Untuk Informatika Unjani Apakah 3,25 Itu Mewakili Populasi Nah Itu Kita Gunakan Statistika Inferensial Nah Beberapa Teknik Yang Kita Bisa Gunakan Ini Misalnya Ada T-Test Ada T-Test Namanya Simple T-Test Ada Binomial T-Test Ada C-Square Ini Kalau Misalnya Kita Menggunakan Teknik Uji Yang Simple Yang Sederhana Kalau Kita Gunakan Teknik Uji Untuk Memprediksi Karena Dari Sample Kita Prediksi Mewakili Populasi Maka Kita Bisa Gunakan Persamaan Regresi Seperti Regresi Linear Logistic Regression Dan Lain-lain Nah Lalu Kalau Kita Ingin Melihat Ada Korelasi Nggak Antardata Itu Kita Bisa Gunakan Korelasi Analisis Misalnya Ada Nggak Korelasi Antara IPK Dengan Hobi Misalnya Apakah Semakin Tinggi IPK Hobinya Semakin Aneh Atau Tidak Kita Bisa Mencari Itu Dengan Analisa Korelasi Kemudian Ada ANOVA Di sini Analysis Of Variance Dimana Kita Akan Mengecek Dari Nilai Yang Kita Deskripsikan Tadi Apakah Dari Sisi Penyebaran Datanya Itu Benar Jangan Sampai Nanti Ada Noise Ada Data Pencilan Dimana Data Pencilan Itu Jadi Mengganggu Hasil Kesimpulan Kita Dalam Mendeskripsikan Data Ya Itu Adalah Statistika Inferensial Ya Jadi Contohnya Seperti Ini Contoh Yang Lain Misalnya Kita Memiliki Hipotesa Pemain Basket Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Semua Orang Yang Ada Di Dunia Yang Ada Di Indonesia Misalnya Yang Ada Di Dunia Atau Di Indonesia Nah Kita Bisa Ngecek Apakah Statement Kita Ini Benar Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya T-Test Biasanya T-Test Itu Menggunakan Dua Karakteristik Atau Lebih Atau Statement Yang kedua Misalnya Pemain Basket Cenderung Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pemain Bola Apakah Benar Nah Tingkat Kebenaran Ini Kita Bisa Ukur Pakai T-Test Juga Nah T-Test Itu Nanti Bisa Menggunakan Data Dependent Atau Independent Kalau dulu Belajar Matematika Data Independent Itu Adalah Data Yang Bisa Kita Ganti Ganti Kita Bisa Ubah Sesuai Dengan Kebutuhan Sedangkan Data Dependent Itu Data Yang Diakumulasi Yang Nggak Bisa Kita Ubah Nah Itu Adalah Data Dependent Nah Hipotesa Ini Kita Bisa Uji Kebenarannya Menggunakan T-Test Yang Sangat Sederhana Nanti Tinggal Dilihat Berapa Threshold Kemudian Kita Bisa Simpulkan Kita Mau Menerima Ini Atau Tidak Kalau Misalnya Threshold Lebih Kecil Daripada Yang Kita Definisikan Maka Kita Bisa Terima Pernyataan Bahwa Pemain Basket Akan Cenderung Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Kebanyakan Orang Dan Juga Kita Bisa Terima Statement Pemain Basket Cenderung Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pemain Bola Jadi Itu Adalah Tujuan Daripada Statistika Inferensi Untuk Menguji Apakah Yang Kita Lakukan Secara Deskripsi Ini Benar Tentunya Ngujinya Dikembalikan Ke data Lagi Jadi Rumus-rumus Yang Ada Di atas T-test Binomial T-test C-square Dan Sesungguhnya Semuanya Ada Di data Tinggal Masukin Rumus Saja Tapi Masing-masing Punya Tujuan Yang Berbeda Pengujian Itu Jadi Ada Banyak Tergantung Kita Mau Melihat Ke Arah Mana Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Di Pertemuan Statistika Inferensial Nah Metode Apa Yang Paling Tepat Kita Bisa Lihat Di Dalam Tabel Ini Untuk Inferensial Mana Yang Paling Tepat Nanti Kalau Kita Ada Di Pertemuan Deskripsi Data Ada Yang Namanya Nominal Scale Ordinal Interval Dan Rasio Jadi Ada Empat Nominal Scale Itu Kita Punya Data Tapi Data Itu Tidak Bisa Dibandingkan Hanya Bisa Dibedakan Contoh Data Nominal Apa Jenis Kelamin Jenis Kelamin Bisa Enggak Dibedain Bisa Laki Laki Dan Perempuan Dia Berbeda Tapi Bisa Dibandingkan Enggak Apakah Laki Lebih Hebat Dari Perempuan Enggak Belum Tentu Apakah Perempuan Lebih Pintar Dari Laki Laki Itu Belum Tentu Kita Punya Suatu Data Data Itu Hanya Bisa Dibedakan Tapi Tidak Bisa Dibandingkan Itu Kita Sebut Sebagai Skala Nominal Misalnya Hobi Hobi Juga Nominal Misalnya Ada Hobi Sepak Bola Ada Hobi Basket Basket Dan Sepak Bola Berbeda Tapi Bisa Dibandingkan Apakah Orang Yang Hobinya Sepak Bola Lebih Kuat Daripada Orang Yang Main Basket Kan Enggak Belum Tentu Itu Namanya Skala Nominal Nanti Ada Skala Yang Lain Dengan Ciri Khas Yang Berbeda Ada Ordinal Interval Dan Rasio Rasio Yang Paling Tinggi Rasio Itu Bisa Dibedakan Dan Bisa Dibandingkan Misalnya Apa Rasio Rasio Itu Berat Badan Tinggi Badan IPK Itu Nilai Rasio Tinggi Badan 150 Dengan Tinggi Badan 140 Bisa Dibandingkan Bisa 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 Dibedain Bisa 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 Dengan 140 Pasti Beda Tingginya Jadi Dia Bisa Dibedakan Dia Bisa Dibandingkan Dan Untuk Interval Dan Rasio Itu Biasanya Tipenya Numerik Tipe Datanya Numerik Angka Bisa Bilangan Bulat Bilangan Pecahan Dan Kalau nominal Dan ordinal Itu Biasanya Kategori Kategori Itu Tadi Misalnya Hobi Basket Sepak Bola Dan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Atau Yang lain Itu adalah Jenis-jenis Tipe data Yang nanti Akan kita gunakan Dalam statistik Tipe data Cuman ada Dua Numerik Sama Kategori Gak ada yang lain Hanya ada Numerik Dan kategori Nah Kalau ordinal Itu Tipenya Kategori Misalnya Tadi Indeks IPK Indeks Kuliah Yang dapat Ada yang dapat A Ada yang dapat B Ada yang dapat C Ada yang dapat D Nah itu Dia bisa dibedakan Dan bisa Dibandingkan Tapi tipe datanya Nominal Eh tipe datanya Kategorikal Bukan angka Tentunya nilai A Akan lebih besar Daripada nilai B Nilai B Akan lebih besar Dari nilai C Dia bisa dibandingkan Ya tapi Bentuk datanya Atau tipe Datanya adalah Kategori Bukan angka Kalau angka itu Interval dan rasio Nanti Nah berdasarkan Karakteristik nilai Tadi Ya karena kita Tahu tadi Setiap Populasi itu Ada objeknya Dan ada Karakteristiknya Ada IPK Dan lain-lain Maka kita bisa Menggunakan Beberapa Teknik Inferensi Yang sesuai Dengan Data yang kita Amati Atau karakteristik Yang kita amati Contoh tadi Karakteristik Yang kita amati Adalah IPK Berarti IPK itu Bisa interval Bisa rasio Nah kita bisa Gunakan T-test Apakah benar Misalnya IPK Mahasiswa Unjani itu Rata-ratanya Adalah 3,25 Apakah itu Mewakili seluruh Populasi Yang jumlahnya 148 orang Nah untuk Meyakinkan Kebenaran kita Karena memang IPK itu Adalah numerik Ya angka Dan bentuk Angka itu Adalah interval Adalah dari 0 sampai 4 Ya IPK itu Maka kita bisa Uji menggunakan T-test Nanti kita Uji Menggunakan T-test Dan ini Disebut sebagai Statistika Inferensial Jadi Mudah kan Cuma itu Doang kan Yang akan Kita pelajari Nah ini adalah Contoh Deskripsi data Yang kita bisa Sajikan dalam Bentuk Python Karena nanti Akan ada Tugas Statistika Dan Programming Nah kurang lebih Ada Python Yang isinya Seperti ini Ini Sederhana aja sih Pythonnya Disini Ada Liberty Python udah belajar belum? Belum Pak Belum ya? Belum Pak Ya udah anggap aja Ngerti ya Ya ini saya jelasin aja ya Sedikit Ini ada data Data itu disini ada nama nih ya Ada nama Ayu, Budi, Citra, Doni, Eka, Fani, Sama Gina Ada tujuh orang ya Ada tujuh objek ya Dimana setiap objek ini memiliki karakteristik ya Si Ayu ini ada nama Namanya Ayu Usianya 2-2 Tinggi badannya 160 Beratnya 55 Gajinya 4,5 juta Ya terurut Bentuknya Matrix Ya dua dimensi Lalu ada Budi Ya namanya Budi Ada atribut nama Ada karakteristik nama Ada usia Karakteristik usia Budi usianya 25 Tingginya 175 Beratnya 70 Gajinya 5 juta Dan seterusnya sampai Gina Yang paling akhir ya Gina punya atribut nama Namanya Gina Usianya 31 Tinggi 172 Berat 66 Gaji 5,2 juta Jadi ada Nama, usia, tinggi, berat, dan gaji Ada 5 karakteristik Dan ada tujuh objek Ada Ayu, Budi, sampai dengan Gina Nah ini saya ingin tampilkan Deskripsinya Jadi ini statistika deskriptif Nah muncullah Statistika reportnya Dalam bentuk Seperti ini Nah ini statistika report Jumlah variable 5 ya Tadi ada 5 ya Karakteristiknya 5 Jumlah observasi Objeknya ada 7 Missing cell Tidak ada missing cell Semuanya terisi ya Gina punya nama Semuanya punya Dari 7 objek ini Semuanya punya nilai Di 5 variable ini Duplikat tidak ada Dan lain-lain Kemudian kita bisa lihat juga Beberapa disini ada alertnya Ini kita bisa gunakan korelasi Bahwa dari data yang tadi Berat itu Memiliki korelasi yang tinggi Terdapat tinggi badan Apakah disitu nanti Semakin berat badan seseorang Semakin tinggi gajinya Lalu gaji juga Memiliki korelasi Dengan tinggi Ya dan seterusnya Jadi disini ada Beberapa penjelasan Nah lalu Disini kita bisa urutkan Ya dari nama Siapa yang memiliki Gaji yang paling besar Gaji apa Berat badan yang paling berat Dan lain-lain Jadi ini kesimpulan Daripada data tadi Disini kita bisa lihat Ayu dan Budi Ini ya saingan ya Karena dia Paling gede Yang paling kecil Itu Gina ya Gina itu paling kecil Disini ya Nah ini kesimpulannya Ya dan seterusnya Kita bisa bikin Beberapa alert disitu Nah ini report Nanti kalian bisa Bisa cek aja ya Linknya udah ada Di slide Nanti kalian bisa cek Report apa aja Yang bisa kita lihat Daripada Data yang tadi Melihat report itu Adalah bagian daripada Ilmu Statistika Deskriptif ya Kemudian disini ada Bentuk penyajian data juga Ya misalnya disajikan Dengan barcat Gitu ya Disajikan dengan apa Macem-macem disini ya Paling bawah Atau kita bisa Interaksi juga Misalnya kita ingin melihat Perbandingan antara Usia dan gaji Atau tadi gaji Gaji dan tinggi Badan Kita bisa lihat Seperti ini Ya korelasinya Kita bisa lihat juga Seperti ini Nah ini namanya Hitmap Ya berarti disini Ada korelasi Antara berat Dengan Gaji Dengan tinggi Dan dengan usia Mana yang korelasinya Tinggi Kita lihat Dari nilai Dari warna birunya ya Yang paling biru itu Berarti berat dengan berat Ya tentu saja ya Sama aja soalnya datanya Nah antara berat Disini ya Dengan Tinggi ya Nah tadi ya Sesuai dengan report Berarti Antara berat dengan tinggi badan Dia memiliki korelasi Yang sangat Rat Bisa jadi Semakin tinggi Seseorang Tinggi badannya Semakin berat juga Berat badannya Atau disini Antara gaji Disini ya Antara gaji Dengan Dengan gaji Sama ya Antara gaji Dengan usia Nah disini Relasinya tinggi Makin tinggi usia Makin tinggi Gaji Kalau berat dengan usia Tidak memiliki Relasi yang Signifikan ya Jadi belum tentu Yang tua itu Berat badannya Atau belum tentu Yang muda itu Berat badannya Tinggi Nah ini namanya Hitmap Atau disajikan Dalam bentuk tabel Nah seperti ini Kira-kira Nah Masing-masing Seperti itu Nah jadi ini ada Beberapa report Yang bisa kalian cek Ke bawah-bawah Kita bisa lihat Biasanya Memang Kalau data science Atau data engineering Itu kita menggunakan Python ya Untuk sebagai Bahasa pemrograman Tapi nanti Begitu ada tugas Mungkin kalian bisa Gunakan bahasa Pemrograman Yang familiar aja Bisa menggunakan PHP Atau bisa menggunakan Java Cuman kalau pakai Java Kodinya Manjang Kalau pakai Python Tinggal Tinggal satu Perintah aja Di atas Tinggal bikin Report Profile report Profile report Dari data ini Sudah selesai Dapat report Semuanya Kalau Java itu Kita harus satu-satu PHP juga Kita harus Satu-satu Boleh Sambil belajar Python Python gampang Tidak Begitu sulit Bisa pakai Cloud Platforming Seperti Google Collapse Jadi tidak perlu Install Python Di laptop Kita bisa Gunakan Google Collapse Biar Repositorinya Unlimited Gunakan Akun Student Jadi Ini juga Saya gunakan Akun Lecture Untuk Membuat Kode Python Ini Oke Nah Begitu ya Kira-kira Yang akan kita Pelajari Dalam Satu semester Ini Gampang lah Nanti Lebih detail Daripada Penjelasan Saya Yang tadi Itu Akan Dijelaskan Di Pertemuan Masing-masing Gampang kan Gimana Lumayan Saya Pengen Tanya pak Oh iya Boleh Silahkan Mas Tambah Semisalkan Populasinya 100 Orang Nah Sebelum Kita Menggunakan Teknik Pengambilan Sample Nah Sample Yang Diambil Dari Populasi Itu Apakah Setengahnya Apakah Lebih Dari Populasinya Apakah Kurang Dari Populasinya Seperti Kalau Kita Mengambil Sample Maka Tidak Mungkin Lebih Dari Populasi Karena Kalau Populasinya 100 Berarti Sample Itu Ada Di antara 100 Pasti Dia Kurang dari Tapi Apakah Kurang Dari Setengahnya 3 Perempatnya Dan Lain Lain Nah Kita Tentukan Dari Teknik Pengambilan Sample Bisa Jadi 50% Itu Benar Tapi Benar Atau Salahnya Dijawab Dengan Tes Inferensi Bisa Jadi Itu Benar Kalau Misalnya 50% Itu Memang Mewakili Seluruh Populasi Jadi Apakah Hanya 50% 60% 70% Itu Semua Jawaban Bisa Benar Asalkan Dia Mewakili Populasi Tapi Dibuktikan dulu Dengan Inferensial Apakah Hanya 50% Saja Itu Kesimpulan Yang Didapat Itu Benar Untuk Keseluruhan Populasi Jadi Tidak Ada Batasan Maksimum Dan Minimum Dalam Mengambil Sample Bisa Jadi Sample 100 Misalnya Populasinya 100 Sample Cuma 5 Bisa 5 Itu Benar Bisa Jadi Asal 5 Tadi Mewakili Populasi Tapi Mewakili Atau Tidak Gimana Cara Kita Tahu Itu Benar Atau Tidak Kita Gunakan Metode Atau Teknik Statistika Inferensi Tadi Menggunakan T-test Misalnya Binomial Test Misalnya Dan Lain Lain Jadi Itu Sebenarnya Tidak Ada Batasan Tapi Pasti Lebih Rendah Dari Populasi Lebih Tinggi Seperti Itu Ada Lagi Mungkin Yang Ingin Pertanya Jadi Deskripsi Itu Gampangnya Deskripsi Itu Menggambarkan Data Inferensi Itu Memastikan Apakah Gambaran Ini Benar Untuk Semua Populasi Kalau Deskripsi Itu Populasi Sample Dari Sample Deskripsi Inferensi Itu Untuk Meyakinkan Kita Apakah Hasil Ini Sesuai Dengan Populasi Kalau Deskripsi Tadi Sesuai Sample Nah Kalau Inferensi Apakah Hasilnya Sesuai Dengan Populasi Gitu Aja Sih Enggak Begitu Sulit Gampang Oke Ada Lagi Pertanyaan Tidak Ada Oh Oh Tadi Mungkin Saya Agak Lupa Menyebutkan Di Aturan Perkuliahan Untuk Kuliah Online Itu Mungkin Bisa Dilaksanakan Secara Asinkronus Seperti Sekarang Tatap Muka Langsung Ataupun Secara Asinkronus Yang Contohnya Tadi Ketika Kalian Mungkin Main Futsal Sekelas Jadi Kita Online Tapi Mungkin Saya Bikin Video Rekaman Lalu Saya Share Di Group Jadi Kalian Bisa Lihat Ada lagi Mungkin Kalau Terkait Materi Yang Kita Pelajari Inferensial Deskriptif Sama Probabilistik Itu Aja Kalau Kita Ngomongin Statistik Nggak Mungkin Nggak Ngomongin Populasi Sample Penyajian Data Itu Pasti Penyajian Data Bentuknya Tabel Bentuknya Grafik Bentuknya Cat Dan Itu Pasti Yang Agak Sulit Paling Kalau Udah Ketemu Soal Cerita Kalian Harus Tentukan Apakah Ini Adalah Deskriptif Apakah Ini Adalah Inferensial Itu Paling Itu Gampang Tadi Saya Contohin Mayoritas Mayoritas Berarti Modus Nilai Yang Paling Sering Muncul Rata Rata Gaji Min Berarti Deskriptif Terus Jurusan Yang Populer Yang Mudah Bekerja Itu Modus Itu Gampang Kalau Quick Count Gimana Quick Count Inferensial Karena Quick Count Itu Harus Membuktikan Apakah Sample Itu Benar Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Misal Paslon Paslon A Paslon A Itu Secara Quick Count 52% Paslon B 48% Apakah Sample Itu Mewakili Populasi Nah Itu Inferensial Jawabannya Harus Bisa Dibuktikan Kalau Nggak Bisa Dibuktikan Itu Ngarang Doang Berarti Atau Cara Mengambil Sample Salah Harus Populasinya Semua Warga Indonesia Nah Jangan-jangan Ngambil Sample Hanya Yang Memenangkan Salah Satu Paslon Sehingga Nanti Begitu Kita Hitung Pake Inferensial Ternyata Kita Bisa Tolak Hipotesa Itu Karena Nggak Relevan Pengambilan Sample Salah Seperti Itu Oke Ada Pertanyaan Gampang Kok Tenang Aja Kuliah Aman Ada Pertanyaan Statistika Tadi Adalah Ilmu Yang Menjelaskan Fakta Dari Data Jadi Kalau Kita Ngomong Statistik Kita Ngomongin Data Dulu Kalau Nggak Ada Data Nggak Bisa Dihitung Statistik Tidak Bisa Kita Deskripsikan Nggak Bisa Kita Buktikan Kalau Tidak Ada Datanya Tidak Tidak Banyak Nanti Bisa Untuk Kehidupan Kalian Statistik Ini Misalnya BPS Kalau Nggak Salah Yang Paling Banyak Menyajikan Data Statistik Mungkin Ada Berita Terbaru Bahwa Ada 9 Juta Penduduk Menengah Turun Menjadi Miskin Nah Itu Statistik Terus Ada Juga Statistik Dari BPS Dari Badan Apa Teman Saya Dari Dinas Lupa Lagi Nama Dinas Dia Menurvei Bahwa Setiap Orang Yang Mendapatkan Pendidikan Kuliah Formal Seperti Sarjana S1 S2 S3 Itu Mendapatkan Peluang Bekerja Yang Lebih Baik Daripada Yang Tidak Sarjana Dinas Apa Sih Namanya Di Senaker Dinas Senaga Kerja Jadi Dari Teman Saya Mengumpulkan Statistik Bahwa Orang Yang Berpendidikan Tinggi Yang Kuliah Formal Yang Sarjana S1 S2 S3 Mendapatkan Cenderung Mendapatkan Pekerjaan Yang Lebih Layak Daripada Yang Tidak Sarjana Itu Dibuktikan Secara Statistik Dia Juga Menggunakan Hal Yang Seperti Kita Tadi Dia Tahu Populasinya Adalah Para Pencari Kerja Bukan Para Pencari Kerja Berarti Populasinya Kalau Bekerja Itu Berarti Yang Produktif Populasinya Adalah Umur Produktif Maka Anak Anak Dan Orang Tua Kan Gak Masuk Populasi Artinya Bukan Se 270 Juta Rakyat Indonesia Bukan Populasinya Adalah Umur Produktif Kalau Di Indonesia Umur Produktif Umur Produktif Antara 15 Sampai 65 Tahun Jadi Hanya Itu Yang Jadi Populasi Lalu Karena Dia Di Disnaker Dia Ngambil Sample Dari Disnaker Yang Ada Di Seluruh Indonesia Dia Sample Dia Dapat Deskripsinya Dia Dapat Deskripsi Bahwa Oh Ternyata Yang Sarjana Itu Rata Rata Gajinya Di Atas UMR Semua Nah Itu Yang Menentukan Bahwa Sarjana S1 S2 Dan S3 Itu Mendapatkan Pekerjaan Yang Lebih Layak Lebih Layak Itu Berdasarkan Penghasilan Di Atas UMR Nah Apakah Kesimpulan Dia Itu Benar Untuk Semua Yang Rentang Populasi Nah Dia Uji Juga Pakai T-test Dan Mendapatkan Selisih Threshold Yang Sekitar 0,04 Maka Statement Dia Itu Kita Bisa Terima Kita Bisa Terima Itu Artinya Statement Dia Benar Berdasarkan Fakta Fakta Data Tapi Kalau Nilainya Tidak Segitu Berarti Statement Salah Artinya Dia Tidak Sesuai Fakta Tidak Sesuai Sample Tapi Karena T-test Dia Benar Maka Kita Bisa Terima Kesimpulannya Nah Gitulah Orang Statistik Itu Gitu Gitu Dan Lebih Kalau Yang Kita Pelajar Ini Ke Arah Data Science Dan Data Engineering Tapi Kalau Kalian Mau Belajar Statistik Lebih Advanced Lagi Kuliah Di Baden Statistik Kuliah Kedinasan Statistik Stis Itu Statistik Empat Tahun Belajar Statistik Tidak Ada Pertanyaan Aman 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 Gampang Ya Statistik Itu Ya Itu Tadi Ilmu Yang Mengungkapkan Fakta Dari Data Berarti Butuh Data Lalu Dari Data Itu Keluar Suatu Bentuk Penyajian Lalu Kita Konfirmasi Ini Benar Atau Salah Gitu Aja Oke Tidak Ada Pertanyaan Tidak Aman Semuanya Aman Ya Aman Aman Oke Kalau Semuanya Aman Maka Kita Akhiri Dulu Perkulian Pada Hari Ini Bagi Teman-teman Yang Sudah Membuka Kamera Terima Kasih Banyak Yang Belum Membuka Kamera Diharapkan Dapat Membuka Kamera Di Pertemuan Kita Berikutnya Sebenarnya Membuka Kamera Ini Sebagai Ajang Ini Aja Sih Gitu Ya Di Informatika Itu Sebenarnya Kita Akan Sering Apa Kayak Gini Kayak Saya Ada Project Harganya Berapa Miliar Ada Rapat Ada Meeting Sudah Pasti Kita Harus Nyalain Kamera Dan Posisi Kita Siap Untuk Meeting Jadi Lebih Keadab Perilaku Manusia Yang Bergeser Aja Sebenarnya Dan Itu Pasti Akan Kepakai Nanti Coba Bayangin Misalnya Saya Ngajar Sambil Nyetir Pastikan Nggak Enak Saya Matiin Kamera Misalnya Kayak Gini Nah Matiin Saya Saya Lagi Nyetir Nih Tiba Tiba Ngajar Yang Pasti Tidak Tidak Menghargai Gitu Bisa Bisa Kalau Ada Meeting Penting Kalian Nggak Nyalain Kamera Nanti Nggak Diajak Meeting Lagi Atau Bisa Bisa Dikeluarin Dari Project Bahaya Padahal Nilai Project Kita Lumayan Gede Nah Itu Aja Untuk Menimbulkan Kebiasaannya Baik Itu Saja Dari Saya Terima kasih Teman-teman Atas Kadirannya Saya Akhiri Kuliah Pada Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Baik Terima kasih Semoga Lancar Kuliah Selanjutnya Saya Izin Pamit Untuk Menutup Yang mana Ini Jepang Sampai Izin Terima kasih.